halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku nah kali ini aku akan berbagi tips sama kalian gimana caranya menghubungi customer service shopee melalui pusat bantuan atau live chat ya yang mana pusat bantuan atau live chat ini berfungsi untuk menangani berbagai permasalahan seputar di shopee baik kalian itu pembeli atau penjual sama aja nah jadi nanti ketika kita chat sama customer ini kita harus menceritakan semua permasalahan yang kita alami nah setelah itu biasanya responnya juga cepat ya nah udah langsung aja kita cek videonya oh iya buat kalian yang belum subscribe dulu ya kemudian buat kalian yang suka videonya jangan lupa buat kalian like dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian tetangga kalian orang tua kalian pokoknya semuanya ya udah langsung aja kita nonton videonya ya nah ini seperti biasa kita langsung aja masuk ke aplikasi shopee nya kemudian pilih menu saya yang yang ada di bagian bawah kanan nah kemudian pilih toko saya nah disini ada pusat bantuan nah kita pilih yang itu kita klik nah kemudian ini kita tunggu aja loadingnya nah biasanya loadingnya ini kadang cepat kadang juga lama nah disini juga banyak fiturnya ya tapi aku suka langsung aja pilih chat shopee sekarang karena menurut aku interaksinya lebih ada lebih hidup jadi kita bisa langsung interaksi sama admin shopee pusat ya nah ini disini jadi si adunya ini langsung nyapa aku nah disini aku langsung ceritain permasalahan aku kenapa nah jadi aku ceritain bahwa ke admin bahwa minggu lalu itu aku narik dana dari shopee pay kemudian pas sore sore tiba-tiba aku dapat notifikasi yang bilang bahwa nomor rekening aku di blokir nah aku gak tau kenapa rekening aku di blokir nah setelah itu aku cek ke rekening pun uang aku belum cair namun pas aku lihat di shopee pay saldonya sudah berkurang nah karena aku panik akhirnya aku menghubungi pusat bantuan atau shopee live chat ini ya nah sejujurnya ini adalah chat aku yang ketiga pada hari yang sama karena kenapa karena menurut aku chat yang pertama dan kedua itu kurang memuaskan nah karena aku penasaran akhirnya aku chat ulang dan alhamdulillah yang ke chat yang ketiga ini membuahkan hasil kenapa karena alhamdulillah selang waktu 24 jam dan aku kembali ke shopee pay lagi nah disini biasanya oleh fitur ini kita ceritain aja permasalahan kita apa nah biasanya kita juga suka diminta beberapa bukti misalkan kayak tangkapan layar atau screenshot yang menunjukkan permasalahan tersebut nah langkah baiknya sebelum kalian mau chat admin shopee ini kalian langsung siapin dulu data-data yang akan kalian butuhkan kalau enggak juga enggak apa-apa sih kan nanti kalian juga pasti jadi belajar ya dalam artian kalau kalian chat kalian gagal sama yang pertama kalian enggak apa-apa kok ulangin live chat lagi sama admin lainnya jadi kalian ulangnya dari awal dari awal lagi dengan memilih menu pusat bantuan nah dan alhamdulillah banget dan aku kembali dalam 24 jam masuk kembali ke shopee pay nah memang rekening aku tetep di blokir dan sampai sekarang aku masih enggak tahu kenapa alasannya nomor rekening aku di blokir dan nanti aku akan coba masukin lagi nomor rekening aku yang itu nanti bakalan aku kasih tutorialnya sekalian ya Nah pokoknya buat kalian yang punya pertanyaan atau permasalahan seputar shopee baik itu kalian sebagai pembeli atau penjual kalian bisa langsung hubungi aja shopee live chat ini nah itu dia tadi sedikit tips dan pengalaman aku seputar di shopee semoga bermanfaat jangan lupa buat kalian yang belum subscribe-save dulu ya nah yaudah segitu aja dari aku semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat